Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel RC Vios Limo dengan otomotif yang mempersatukan kita Hari ini saya merah-merah nih judulnya nih Baju merah, mobil yang akan saya review ini juga warna merah Nah teman-teman sebelum kita review mobil ini Jangan lupa like, share, dan subscribe dan tekan tanda loncengnya Agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman Dan RC Vios Limo mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel RC Vios Limo Dan yang belum tetap harus subscribe dan like dan share video RC Vios Limo sebaik banyaknya Mudah-mudahan teman-teman dilancarkan segala urusannya Dilancarkan juga rizikinya dan diberikan kesehatan Oke sekarang kita langsung review aja mobil Vios Limo Gen 3 warna merah ini seperti apa Ini dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena review-nya akan baru segera kita mulai Nah mobilnya konsepnya konsep elegan Gak banyak perubahan modifikasi Dan teman-teman pasti lihat disini Tampangnya ini gak ada yang namanya body kit yang kita pasang Tapi tetap menawan dilihatnya Keren kan? Dan untuk mobil ini unitnya tahun 2014 Warna merah standarnya itu 2014 di Rp7.500.000 Lebih mahal Rp2.500.000 dari warna-warna selain merah Contohnya abu-abu hitam silver mocha Selebihnya putih, kuning, merah itu lebih mahal di Rp2.500.000.000 Nah untuk konsepnya sendiri disini warnanya merah nih Konsep konsumen ini minta elegan Jadi untuk fog lampnya disini sudah kita pasang yang model 4G aja Lingkarannya warnanya biru Tengahnya tetap warna putih LED Dan untuk bagian headlampnya disini masih standar banget Gak ada custom-custom Gak ada penambahan apapun Tapi cukup keren di mobil ini ya Untuk bagian grill disini kita kasih warna hitam Tangkilnya juga hitam Manis Kalau dikasih chrome juga cakep sih Tapi belakang dan sampingnya juga harus chrome ya Untuk bagian grill bawah ini gak ada tambah-tambahan Dan plat nomor dudukan juga kita gak pake Karena ini paketnya paket lebaran aja Jadi paket murah tapi keliatannya elegan Untuk bagian depannya seperti ini ya Kalau untuk kaca film kita pakenya depan seperti biasa 40% Nah kalau kita ke bagian samping Untuk velgnya disini kita kasih yang ring 15 second Bannya juga second Ini kayaknya punya city nih Tapi kondisinya masih 80% Kalau teman-teman mau nyaman Bannya ganti baru juga bisa ya Emblem VVTi juga ini sudah kita pasang Dan untuk bagian spion disini kita sudah Retract Jadi ada Fungsinya ya Jadi electric mirrornya juga ada Lampu sen di bagian Sisi spion juga ada Dan dia juga sudah bisa ngelipat ke dalam dan ke luar Ya Namanya spion retract Keren ya Jadi memudahkan teman-teman kalau lagi di jalan sempit Bisa dilipat Terus kalau untuk kaca film samping disini kita pasang yang 60% Ya Dan juga talang airnya sudah kita pasang juga Untuk handle samping ini masih tidak perubahan originalnya Sama-sama warna merah Tapi kalau menurut saya kalau lebih matching lagi kalau seandainya warna hitam ya Tapi kan kita sesuai dengan request si pemilik kendaraan ini Ya Oke kalau untuk ke bagian belakang Ini sirip huwnya antenanya sudah kita pasang Dari yang buntu tikus Ya Terus kaca film belakang kita kasih yang 60% Stop lampnya masih standar Tapi masih ciamik Masih halus Dan juga Mulus deh pokoknya Warnanya merah Kombinasinya warna-warna krum gitu kalau originalnya Jadi masih Manis banget lah kelihatan ya Dan untuk ke bagian belakang ada emblem Vios TRD Sportivo Dan juga kamera mundur ya Dengan kualitas HD 4 titik Gitu Grill belakangnya ini kita kasih warnanya juga hitam sama Dengan grill depan dan tangkilnya Gitu Nah Di luarnya walaupun tanpa budikit tetap elegan banget kan Kondisi jalan mau rusak mau berlobang apapun Dia nggak takut mentok ataupun pecah Nah Sekarang kita akan review bagian dalam Walaupun depannya Konsepnya standar Elegan Tapi bagian dalamnya ini Nih Dari sini aja Nah teman-teman sekarang kita udah di bagian dalam si merah ini nih AC nya pas saya nyalain langsung Ngenyes Adem banget ya Dingin banget Ini baru saya setel satu Jadi disini untuk tombol-tombol AC nya sudah kita wood panel Dan untuk bagian sisi AC sudah wood panel Head unit juga sudah wood panel Untuk konsep joknya ini semuanya lah Dari kulit yang masih bawaan ekstaksi Udah kita copotin semua Jadi kita ganti dengan kulit jok Berbahan ceroke Jahit paten Dengan konsepnya ini ada dua warna Yaitu warna beach dan warna hitam Untuk bagian pinggir-pinggir sisi jok ini Kita jahitnya berwarna putih Biar ada accent nya Jahitan itu Jadi seninya dapat Nah kalau ke bagian atap juga Disini sudah kita kelotokin Untuk bagian pelapon lama Dan kita ganti dengan pelapon yang baru Semuanya ini kita bungkus dengan Bahan kualitas yang bagus ya Untuk pilarnya juga sudah kita bungkus Pilar depan Pilar tengah Sampai dengan pilar belakang Jadi bener-bener konsepnya ini Untuk joknya semuanya baru Karpet dasar pun juga kita kasih baru ya Kesan taksinya sudah hilang dan Jadi mobil premium Wih mantep banget Ini lampu bacanya ya Kita nyalain biar saya juga kelihatan Pas review Untuk kelakson Ini belum kita pakai kelakson keong Ini juga joknya juga Setirnya juga kita bungkus Persnelingnya Hand ramnya juga kita bungkus Dan untuk bagian door trim Dashboard sampai dengan bagian tengah ini Sudah kita custom Berwarna beach Ya Two tone Jadi depannya Dashboardnya hitam Bawahnya beach Karena Warna beach ini ngikutin dari Warna jok Jadi sangat serasi banget ya Baik itu jok Door trimnya Plafonnya Pilarnya semuanya konsepnya Menurut saya keren banget sih Ya Luarnya tanpa burikit Tampilan elegan Tapi pas di bagian dalam Mewah banget Nah Seperti itu teman-teman Dan kita akan lanjut Di bagian depan lagi Review Oke yuk Ikutin terus channel Archivius Limu Custom interior Yaitu Two tone Hitam di bagian dashboard atas Dan beach di bagian Dashboard bawah Ya Warnanya beach Ngikutin konsepnya Seperti jok Joknya ini sudah kita jahit paten Jok depan Jok belakang Dan juga sudah kita kasih Karpet dasar Kita kasih atap juga Pilar Stirnya juga kita bungkus Persnelingnya Hand ramnya Semuanya kita full bungkus Dan Gak lupa nih Kalau di Archivius Limu Wood panel Wood panel ini Konsepnya Kayu Tapi Nuansanya gak terlalu gelap Agak coklat Kemudah-mudahan gitu ya Tapi ada coraknya Toto-toto serat kayu gitu Jadi cakep banget Dan Dari CCC AC Speedometer Head unit Sampai dengan power window-nya Kita tutup dengan Pake wood panel Power window-nya pasti juga sudah Dipasang ya Keren banget Dan lampu kolongi Kita kasih warna biru Head unitnya Kita kasih yang 7 in Android Jadi head unit ini Sudah terkonek dengan Kamera mundurnya Bagian belakang Keren banget Kalau ke bagian Jok belakang pun Juga sama Jadi temen-temen sudah Dapet juga tuh Yang jok Terus disini ada Dot rimnya juga Kita kasih wood panel Dan Warnanya juga Warna beach Ngikutin nuansa Dari jok Keren Dan Ini Harganya akan Saya taruh di bagian deskripsi Dan juga Untuk apa-apanya Upgrade-nya Saya taruh di bagian deskripsi Temen-temen harus pantangin terus Channel RCVioslimo Stay tune terus Jangan di skip Like Share Dan subscribe Ke temen-temen Yang lagi nonton Kaliannya lagi nyari-nyari Kendaraan Yang Pas di kantong Dan Kualitasnya Terjamin Untuk garansi Saya kasih 3 bulan Untuk mesin Jadi kalau untuk warna Kita masih ready Warna hitam Silver Moka Abu-abu Putih Dan kalau mau request warna Itu pun juga bisa Baik itu warna Merah candy Ataupun biru candy Kuning brio Nah Itu bisa Penambahannya 2.500.000 Oke Untuk bagian Surat-surat Menyurat Ini sudah lengkap BPPKB Faktur STNK SPH Kuitansi Semuanya lengkap Jadi benar-benar Aman Untuk membayaran semua Menggunakan virtual account Dari pihak Bluebird Karena disini kita Di pulau Bluebird Tanah Merah ya Jakarta Selatan Jalan kemandoran 2 Kebayoran lama Oke Temen-temen Jangan lupa like Share dan subscribe Mudah-mudahan temen-temen Terinspirasi Review singkat Padat Dan setelah ini Akan saya review Paket-paket pangeran Selanjutnya Banyak banget Yang menunggu Saya review nih Ada yang hitam Ada yang putih Ada yang kuning Pokoknya banyak Dan temen-temen Terus pantangin Channel ACV Jangan sampai ketinggalan Karena banyak banget Modifan-modifan Yang baru Baru dan baru Oke Ini kita tutup lagi Untuk mobil Semuanya sudah kita tune up ya Baik mesin Radiator Kaki-kaki Dan juga Oli Oli kita kasih baru Filter oli juga kita kasih baru Temen-temen tinggal gas aja Kalau temen-temen yang jauh Di luar pulau Bisa secara online Semuanya pembayarannya Melalui Pihak Bluebird Oke gitu aja Review singkat Padat Mudah-mudahan temen-temen juga puas Mohon maaf Bila ada kekurangan di video ini Baik kata Ataupun cara nge-review Karena saya juga masih belajar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam otomotif Dari RCVOS Limu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax